Intro Pendahuluan pada kitab Tadkiratullah Habduramiyah Disini disebutkan Arkanuddin Telah Tatun Yang namanya rukun agama itu ada tiga Orang banyak bicarakan masalah agama Tapi rukun agamanya ini dia banyak yang masih belum tahu Jadi dianggapnya ini oh iya udah Islam Udah beragama Islam dan lain sebagainya Tapi rukun agamanya dia gak tahu Nah ini kan mesti harus dipajar lagi, difahami lagi Dan dimengerti untuk kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah Al-Islam Yang kedua Al-Iman, yang ketiga Al-Yahsan Ini yang diriwayatkan dalam hadith Rasulullah SAW didatangi oleh Malikat Jibril dan ditanya Tentang ketiga perkara tersebut Lah sekarang kita mau tahu Apa sih sebenarnya yang namanya Islam itu? Al-Islam huwa al-inqiyat lillah kami syari'atil amaliyah Allati ja'a biha Sayyidun Muhammad SAW Yang namanya Islam, yang namanya agama Islam adalah Kita patuh berserah diri terhadap hukum-hukum syariat Yang berupa pengamalan Yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam Dan Allah SWT berfirman Dan barang siapa yang menginginkan selain daripada Islam sebagai agamanya Maka tidak akan diterima daripadanya Dan dia di akhirat nanti sebagai bagian daripada orang-orang yang sangat merugi Yang namanya rukun Islam, ada lima Banyak, wah kok masih belajar masalah dasar nih Masih di rukun Islam dan sebagainya Habis selama ini banyak orang yang katanya Islam Orang yang ngakunya beragama Islam Tapi rukun Islamnya sendiri Tidak memahami, tidak tahu Malah tidak dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari Nah ini berbahaya Al-Islam lukhatan Al-Istislam walindiyat Yang namanya Islam dari segi bahasa Itu artinya adalah berserah diri dan patuh Secara syara'an Al-Istislam walindiyat Yalah kami syari'iyyati al-amal alami al-amaliyat Jadi kita berserah diri, patuh terhadap Hukum-hukum syariat Yang berupa pengamalan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita harus patuh terhadap Hukum-hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Yang datangnya dari Allah SWT Kalau kita ikutin, kita bakal bahagia kehidupan kita ini Baik kehidupan kita di dunia dan maupun di akhirat nanti Jadi Allah SWT memang sudah siapkan bagi kita itu Hukum-hukum yang jadi dasar Yang jadi acuan, yang jadi pedoman buat kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah barang siapa yang mengikuti hukum tersebut Yang mengikuti aturan tersebut Itulah kebahagiaan hakiki Kebahagiaan yang abadi Sehingga menghasilkan buah-buah kemahaman Intisari-intisari Yang bisa kita ambil Manfaatnya untuk kehidupan kita Yang pertama daripada rukun Islam adalah Syahadah Yang pertama adalah Bersaksi kita Kesaksian Bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad Putusan Allah Nah Ada beberapa pembahasan disitu Yang namanya Ashadu Ashadu itu katanya saya bersaksi Saya sedang bersaksi Saya sedang menyaksikan Loh apa yang disaksikan? Mana dia Tuhannya? Mana dia Allahnya? Ada juga tuh Pembahasan-pembahasan seperti itu Terus katanya lagi Oh itu orang Islam dibohongin Yang namanya menyaksikan Itu harus bisa melihat Gitu Iya Ini kadar penglihatannya seperti apa? Gitu Apa yang kita mau saksikan? Apa yang kita mau akui? Apa yang kita tanamkan dalam hati kita? Tentang ketuhanan itu Jadi jangan bicara tentang Masalah penglihatan terlebih dahulu Tapi rasakan itu Bagaimana Anugrah-anugrah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada dalam diri kita sehari-hari Ni'mat-ni'matnya Anugrah-anugrahnya Karunia-karunianya Yang ada dalam diri kita Gitu Ni'matnya nafas kita Ni'matnya penglihatan kita Ni'matnya pendengaran kita Dan lain sebagainya Nah itu yang harus Apa namanya ini Kita pahami terlebih dahulu Nah Kalau bicara masalah melihat Angin kita gak bisa lihat Tapi kita meyakini keberadaan angin Dengan apa? Dengan rasa Gitu Jadi Jangan langsung bilang Tau-tau Wah itu Dibohongin Katanya gak bisa dilihat Tuhannya Loh Pertanyaannya ini Kita siapa? Gitu Coba kalau kita sekarang ini Rakyat biasa Gitu Terus kita datang ke istana negara Terus mau ngelihat presiden Gitu Apa serta-merta kita bisa ngelihat Bisa ketemu Gitu Nah semuanya ada aturannya Semua itu ada Ada tata caranya Jadi permasalahan-permasalahan itu Cuma pengalihan Bahasa Yang akhirnya orang Yang awam Jadi istilahnya Tertarik Oh iya Atau tertipu dia Termakan dengan omongan-omongan Atau pembicaraan-pembicaraan Seperti itu Oh iya Oh berarti gak bisa dilihat Oh berarti gak ada Dan lain sebagainya Tidak terlihat Bukan berarti tidak ada Jadi kita harus Fahami tentang Permasalahan-permasalahan Di dalam kalimat syahadat ini Jadi kesaksian yang sesungguhnya adalah Dia meyakini Di dalam hatinya Bahwasannya Tidak ada Tuhan Selain Allah Yang wajib Dalam haknya Untuk disembah Dan Nabi Muhammad S.A.W. adalah Utusan Allah S.A.W. adalah